Sahabat Kompas.com Qatar dengan jumlah penduduk kurang dari 3 juta jiwa Qatar telah menjadi negara yang penting bagi Eropa untuk menggantikan impor energi dari Rusia Negara kecil di Timur Tengah ini adalah pengekspor gas alam cair atau LNG terbesar di dunia dan berpotensi menjadi sekutu komersial bagi negara-negara Uni Eropa yang hampir 40% gasnya didapat dari Rusia Eropa telah memulai kesepakatan jangka panjang untuk meningkatkan impor gas dari negara lain tetapi langkah ini bukan solusi yang cukup untuk mengimbangi potensi kerugian jika menghentikan impor gas Rusia Namun beginilah cara Qatar yang memasuki meja perundingan dengan posisi yang baik saat perang antara Rusia dan Ukraina berlangsung tepat pada saat Qatar telah melakukan investasi secara signifikan untuk meningkatkan produksi dan infrastruktur gas LNG adalah gas yang didinginkan dan memiliki harga jual lebih tinggi dari gas alam Nilai plus terbesar LNG adalah lebih mudah diangkut Gas cair ini dapat dimuat ke kapal dan tidak memerlukan pembangunan jaringan pipa gas besar dengan investasi jutaan dolar jangka panjang Pada 2019, Qatar mengungkapkan rencananya untuk meningkatkan ekspor LNG sebesar 64% pada 2008 Ambisi tersebut tak lain untuk mengembangkan bisnisnya Melalui rencana itu perusahaan milik negara Qatar gas telah mencapai kesepakatan untuk meningkatkan produksi di kawasan Northfield Ekspansi tersebut akan memungkinkan Qatar untuk meningkatkan kapasitas produksi LNG dari 77 juta menjadi 110 juta ton pada 2025 seiring dengan permintaan produk yang terus meningkat Dengan jumlah kekayaan per kapita yang lebih besar dari Swiss atau Amerika Serikat Qatar tampaknya sedang berada di jalur yang sempurna untuk menjadi lebih kaya Hal ini didukung juga dengan permintaan LNG yang tumbuh di negara-negara belahan bumi lain Saat ini, hampir 80% ekspor LNG Qatar menyebar ke Asia dengan Korea Selatan, India, Cina, dan Jepang sebagai pembeli utama Dengan meningkatnya permintaan dari pasar Asia dan Eropa para ahli memprediksi Qatar kini berada di posisi terbaik untuk meraih kontrak yang menguntungkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!